Kelompok Hamas mengecam aksi pembakaran gerbang perbatasan Rafah oleh tentara Israel Senin 17 Juni 2024. Hamas menilai hal itu merupakan tindakan kriminal dan berlaku brutal. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa aksi tersebut menyebabkan penyeberangan Rafah tidak dapat dioperasikan sama sekali. Hamas menyebut pembakaran gerbang Rafah oleh Israel juga mengakibatkan terputusnya komunikasi warga Palestina dengan dunia luar. Menurut Hamas, Israel harus menanggung konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan itu. Hamas pun mendesak tindakan internasional untuk membuka penyeberangan Rafah, memfasilitasi perjalanan orang-orang, dan memfasilitasi akses masuk bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Adapun, pembakaran tersebut terjadi di tengah serbuan militer Israel ke wilayah koridor Philadelphia, Rafah, zona penyangga demiliterisasi yang membentang di sepanjang perbatasan jalur Gaza dengan Mesir. Sementara itu, Kepala UNRWA, Filifi Lazarini pada Senin 17 Juni 2024 mengungkapkan serangan Israel masih terus berlanjut di Rafah dan Gaza Selatan. Padahal, militer Israel mengumumkan jeda taktis dalam operasi militer untuk memperlancar proses masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza minggu 16 Juni 2024. Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu justru mengkritik rencana yang diumumkan oleh militer Israel. Sebelumnya dilaporkan, militer Israel mengumumkan jeda aktivitas militer lokal dan taktis harian di jalur Gaza. Militer Israel menyebut jeda taktis itu akan berlangsung mulai pukul 8 pagi hingga 7 malam waktu setempat setiap harinya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Namun, jeda taktis yang diterapkan pada sekitar 12 km jalan di wilayah Rafah itu masih jauh dari genjatan senjata menyeluruh. Terima kasih telah menonton!